Mak jelep, maksud hati mau serang Jokowi, PA212 malah bongkar bobrok anis Ditulis oleh feripatri di seaworld.com Hai assalamualaikum, jumpa lagi dengan suara samara di channel tv jurnal Sudah setengah jalan kita menunaikan ibadah puasa Tapi tanda-tanda wabah corona ini akan segera berakhir masih sama Seperti tanda-tanda kapan risik akan pulang ke tanah air Masih gelap gulita dan buram Pemerintah pun sudah berusaha sekuat tenaga untuk menangani wabah ini Mulai dari menyediakan rumah sakit khusus untuk merawat pasien positif corona Mendatangkan alat tes corona Serta mempersiapkan produksi alat tes sendiri Termasuk juga meminimalisir dampak ekonomi dari wabah ini Seperti memperbesar jumlah bansos untuk warga yang kurang mampu Seperti PKH, BLT, dan BPNT Memberi kelonggaran kepada warga yang punya pinjaman uang di bank untuk membayar cicilan Serta memerintahkan para kepala daerah untuk menggunakan APBD untuk menangani wabah COVID-19 Selain itu, Presiden Jokowi juga sudah memutuskan tidak hanya TNI, Polri, PNS, dan pegawai BUMN saja Yang dilarang mudik pada lebaran Idul Fitri tahun ini Tapi seluruh lapisan masyarakat juga tidak diperbolehkan untuk menjenguk kampung halamannya Yang mana hal ini bertujuan untuk warga yang tinggal di kampung-kampung Yang fasilitas kesehatannya masih sangat terbatas di sana Tidak ikut terpapar virus corona Hanya saja masih ada loh orang-orang yang kontribusinya untuk penanganan COVID-19 ini tidak diketahui Tapi nyinyirnya selangit Di antaranya yang turut jadi tukang nyinyir soal penanganan COVID-19 itu adalah Kelompok Mona Slimin, Pasukan Kapak Maut, Nagageni 212 Bagaimana tidak, baru-baru ini gerombolan yang menganggap eks tersangka kasus cat mesum Berisik Sihab sebagai imam besar itu Mengatakan Presiden Jokowi beserta jajarannya gagal dalam menangani virus corona Salah seorang jebolan FPI yang kini menjabat sebagai ketua PA212 selamat ma'arif Mengatakan pemerintah tidak siap alias gagal dalam menangani wabah corona ini Untuk itu selamat memperingatkan Presiden Jokowi untuk tidak menyalahkan rakyat Jika suatu saat nanti rakyat tidak patuh lagi kepadanya Selain itu, selamat juga menceramai Presiden Seolah-olah dia lebih Presiden daripada Presiden beneran dengan mengatakan Jokowi harus segera menyalurkan bansos kepada masyarakat Karena saat ini banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan Dan tanpa bukti yang jelas, dia menuding ada indikasi korupsi Yang dilakukan oleh pemerintah pusat terkait penanganan wabah corona ini Indikasi korupsi dalam dana penanggulangan pandemi ini juga banyak dirasa pengamat publik Sementara di bawah, rakyat dan umat menunggu kepastian bukan janji yang PHP Ujar selamat yang di hatinya dipenuhi dengan kebencian itu Pertanyaannya, apakah pihak yang diserang oleh selamat itu benar-benar Presiden Jokowi? Ternyata tidak, Ferguson Buktinya Presiden Jokowi sudah meminta jajarannya untuk membuka data penerima bansos COVID-19 secara transparan Saya juga minta agar data penerima bansos dibuka secara transparan Siapa yang dapat kriterianya apa, jenis bantuannya apa, sehingga jelas Tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dan kita bisa segera membuat koreksi di lapangan Ujar Jokowi pada 4 Mei Kalau pembagian bansos ini ada unsur korupsinya, tentu nggak mau dong Presiden Bukaib sendiri Yang ada justru tuduh-tuduhan yang dilancarkan oleh PA212I mengarah kepada Anis Baswedan semua Seperti mengatakan penanganan wabah corona amburadul Coba lihat apa yang terjadi sekarang di DKI sekarang Data penerima bansos COVID-19 kacau balau Warga miskin banyak yang tidak dapat sembako Tapi yang terdata justru orang-orang berduit Seperti anggota DPR, DDKI, anggota TNI, PNS dan warga yang punya rumah seharga 7 miliar rupiah Kemudian janji-janjinya soal COVID-19 ini nyaris tidak ada yang terrealisasi Anis pernah berucap dengan bijaksana dalam konferensi persnya Bahwa pekerja harian akan dapat bantuan Dia juga berjanji akan membagikan sembako kepada keluarga yang membutuhkan setiap minggu sekali Janji ini tentu untuk mengecilkan kebijakan pemerintah pusat yang membagikan bansos kepada masyarakat setiap bulan sekali Tapi bagaimana realisasinya? Persis seperti program rumah DP 0 rupiah yang gak jelas itu Nyatanya warga hanya dapat bantuan baru satu kali selama PSBB ini Cerita katanya empat kali dalam sebulan itu ternyata hanya fiksi Mirisnya lagi, data warga yang dapat bansos itu turut dikelembungkan oleh Anis Berdasarkan rekap data bansos di corona.jakarta.go.id Pada 9 sampai dengan 25 April 2020 Ada 1.049.317 KK Atau dalam 7,4% yang telah menerima bansos tahap pertama Tapi diklaim olehnya sebanyak 98,4% dari target 1,2 juta warga DKI yang telah menerima sembako COVID-19 itu Jadi ternyata DOI tidak hanya pandai menggelembungkan anggaran IKI bond saja Tapi juga pandai menggelembungkan data penerima bansos Sungguh terlalu Belum lagi saat ini Pemprov DKI tidak mampu lagi menyalurkan bansos bagi 1,1 juta warganya Karena dana sudah habis Padahal DKI merupakan provinsi yang memiliki APBD terbesar loh Dibandingkan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia Tapi bagaimanapun besarnya APBD Kalau dikelola oleh orang yang salah Yang hanya pandai menata kata saja Tapi tidak pandai bekerja Tetap saja hasilnya duit habis Dampaknya nggak kelihatan Jadi fix PA212 yang kalian serang sebenarnya Anis Bukan Jokowi Karena pada kenyataannya gubernur junjungan kalian itulah Yang justru gagal menangani wabah virus corona Inikah yang disebut pengalian isu? Gubernur idolanya kehabisan dana Ketahuan nggak becus mengurusi warganya Duit habis entah buat apa Eh mereka malah sibuk mengkamping hitamkan Presiden Jokowi Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya